ya guys ada yang penasaran enggak pakai alat ini saya juga sebenarnya penasaran ya pakai Microsoft digital seperti itu bagaimana hasilnya saya juga enggak tahu kalau penasaran nanti saya buatkan sebuah video ya hasilnya seperti apa dan di monitor seperti apa nah ini dia di monitor guys memang kalau dilihat secara seperti ini ya dengan kamera handphone ini agak berbeda guys jadi kurang bagus tapi kalau misalkan saya rekam layar ini ya nanti akan kelihatan di YouTube di gambar layar HP teman-teman dan ini bagaimana cara settingnya saya juga ngerabak dulu lihat-lihat ternyata di Indonesia hanya sedikit yang posting ini ya banyakan ada di India teman-teman saya cari-cari bagaimana cara menyingkronkan ini mungkin yang udah mahir enggak perlu enggak perlu tahu tapi kalau yang belum punya seperti saya kepo guys ya bisa sesuai ini dengan monitor ya ketajamannya seperti apa kalau misalkan itu penasaran hasilnya seperti apa nanti kita buatkan sebuah video kalau enggak penasaran saya enggak buatkan sebuah video ya seperti itu guys dan ini fungsinya buat ngerekam memory card ya ini sih fungsinya ini sebenarnya gini temen-temen ya kalau untuk rekan-rekan teknisi enggak terlalu perlu ya kita cukup ke sini aja kecuali untuk kreator ya buat konten YouTube direkam ataupun buat barang bukti database kita ya di sini ya database kita di komputer suatu saat kita dapat jalur yang foto seperti kasus-kasus saya kemarin ya tapi bisa aja dipoto ya dijadiin dokumentasi di sini ya dipoto gini cepret gitu guys ngepasin dulu gitu ya Nah seperti ini tuh nanti kita foto gini cekrek gitu guys kalau berdokumentasi ya tapi kalau cuma sekedar kita untuk kerja nggak nggak buat konten gitu ya nggak perlu lah temen-temen kayak ginian ya kalau saya memang karena memang mau bikin sebuah konten nanti buat temen-temen biar lihat jalurnya seperti apa berhubung memang belakangan ini kasus-kasus saya itu ya yang kemarin saya posting ya ya guys kasus jumper jumper PCB jumper kolong makanya saya butuh ini temen-temen ya bukan berarti saya mau gaya-gayaan guys ya ini temen-temen kalau mau tahu ya konter saya juga enggak ada apa-apanya tuh bukan buat gaya-gayaan guys tuh konter saya mah biasa-biasa aja nggak ada yang mewah-mewah banget gitu dan lagi satu hal saya bukan di mall temen-temen saya bukan di mall saya di kampung guys tuh ya dan saya juga usaha bareng sama istri ya istri jualan tuh konter saya biasa-biasa aja spanduk aja nggak ada guys tuh ya temen-temen nggak ada spanduk saya belum bikin nah lokasi saya di kampung guys di sini ada abang ganteng lagi ngopi ini mah jualannya juga apaan nggak ada handphone guys seperti temen-temen yang jualan handphone baru ya saya emang nggak jualan jualannya toko screen tuh liatin sama odol oh ya saya jualan odol terus sama ini istri dagang tuh guys ya kalau kesini nanti mau dagang buat burger nanti makan burger atau pop es ya dan di sini ada Bang Dwi official ya tuh biasa-biasa aja guys saya sih punya ini bukan buat gaya ya temen-temen ya bukan buat gaya saya buat kerja guys buat bantuin temen-temen kalau lihat konten saya biar hasilnya bagaimana makanya saya perlu ini guys Oke guys sampai disini perjumpaan saya kalau misalkan temen-temen kepo mau dibuatkan video ini ya dan saya rekamin ya guys ya Oke dikomen aja di bawah ya assalamualaikum ya selamat menikmati